Siapapun dia, politisi, kita, manusia, ketika bicara itu kan punya resiko pasti ya, makanya agama mengajarkan ketika kita bicara itu mesti bicara yang baik, kaulan sadid, kaulan karim, kan kayak gitu. Nah terkait masalah agama, agama itu kan keyakinan. Apabila kita mengarah kepada agama, bahwa agama ini adalah bagaimana kita membangun keyakinan kita dan pengabdian kita kepada Allah SWT. Nah majlis ta'lim sebagai alat dan media pembinaan agama di sini. Jadi kalau dihubung-hubungkan dengan hal yang sesuatu bertentangan, ini terkait masalah anak, justru majlis ta'lim itu adalah majlis, tempat ta'lim itu ilmu. Jadi di sanalah dikaji ilmu bahwa ibu-ibu yang hadir di sana adalah ibu-ibu yang tidak kuliah. Karena mereka sudah tidak ada di universitas formal. Maka majlis ta'lim yang wadah untuk pembinaan. Karena menjadi seorang ibu adalah seseorang yang tidak akan pernah berhenti belajar. Dan ketika kita menjadi seorang ibu, ini punya kurikulum yang pakem. Dari mana itu? Tidak ada pembelajaran di lembaga pendidikan manapun. Dari mana rujukan yang paling sahih? Yaitu agama. Maka salah satu wadahnya adalah majlis ta'lim. Tapi begini Ustazah, kalau itu kan kitohnya ya, majlis ta'lim menjadi suatu tempat sumber ilmu. Dari berbagai hal, berbagai topik, berbagai pembahasan mengenai kehidupan. Tapi Ustazah ini kan juga sering juga memimpin majlis. Sudah puluhan majlis nampaknya yang berada di pimpin oleh Ustazah. Ustazah di lapang melihat tidak sih bahwa mayoritas dari ibu-ibu yang hadir di majlis ta'lim Ustazah misalnya, apa ya begitu dengan manajemen keluarga mereka? Sampai saat ini, terutama dari saya, seorang yang berjuang ya, untuk bagaimana ibu-ibu paham betul tentang agama. Seperti yang dikatakan Bu Husnul, mereka itu ngaji bawa anak lho Mbak. Saya bilang, Bu, ajak anaknya, jangan dijadikan alasan ibu gak bisa ngaji karena saya masih punya anak kecil. Dididik anaknya untuk cinta majlis ta'lim. Saya ingin sekali, kami ini jadi guru ngaji, jadi dari narasumber majlis ta'lim itu turun-temurun. Ibu saya bahasain ini di pangku saya, jadi saya itu masih kecil itu dicinta ngaji. Jadi kita mendidik di sana anak kita, jadi ada pengabayan. Yang kedua, ibu-ibu ke majlis ta'lim itu berapa sih waktunya Mbak? Nah, ngaji itu kan 2-3 jam itu udah, kemudian mereka kembali ke rumah. Gak ada ngaji itu seharian, gak ada pengabayan terhadap anak. Bahkan justru, ini sedikit ya dari saya ini, justru anaknya bergizung. Mana majlis ta'lim itu pulang, Bu berkat Mbak. Nah itu dia, justru cinta anak ya. Iya, cinta anak lho. Dimasukin tas untuk siapa Bu? Anak, Masya Allah. Anak udah nikah untuk siapa Bu? Cucu. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa jauh sekali ya, bahkan ibu-ibu itu kalau mau ngaji itu masak dulu Mbak. Disiapkan dulu suaminya, karena ustazah ngajarin begitu Bu, jangan abai. Bangun, habis tahajud mereka gak tidur Mbak. Iya kan siap sholat subuh, ngaji jam berapa, mereka udah siap udah ready semuanya. Makanya ibu-ibu yang gak ngaji itu jadi iri pada ibu-ibu yang ngaji. Jujur ini riset baru tadi pagi Mbak. Ibu itu nangis, ya Allah, saya baru masuk ustazah, ketemu dengan ustazah, ternyata indah ya majelis ta'alim, Masya Allah. Jadi panggilan hati, kesejahteraan di sana dipentingkan, gak ada tuh. Saya juga minta ibu-ibu, selesai ngaji Bu, pulang. Kalau ibu mau pergi, izin sama suami. Pernah ada suami nelfon saya, ustazah belum selesai ngaji. Loh, saya udah tiga tempat Pak, itu saya kemana ya? Oh tanya Pak, kemana? Nah, itulah pendidikan. Karena majelis ta'alim itu cukup, satu dua jam mereka ada di sana. Kecuali mau ikut sesi berikutnya. Itu pun wajib pulang dulu. Maka disinilah bagaimana kita membina ibu-ibu ini. Ibu itu, al-um madrasatul ulah. Ibu itu pendidikan utama bagi anak-anaknya. Madrasahnya ibu mana? Ya majelis ta'alim. Kalau anaknya sekolah di universitas, ibunya di majelis ta'alim. Kalau anaknya paham pengetahuan, ibunya juga mesti ngerti. Jadi bangunan relasi ini tetap ada. Makanya anaknya semakin jauh dengan ibu, kenapa? Mama gak nyambung diajak ngomongnya. Bahkan saya di majelis ta'alim itu menyelenggarakan pelatihan ini. Kemampuan digital bagi ibu-ibu. Wow, jadi berbagai. Iyalah, supaya mereka diajarkan etika nanti kalau komen, diajarkan juga kalau gimana masuk ke akun anak. Itu kan pendidikan. Ibu-ibu gak tahu bahwa anaknya sudah berlayar di dunia digitalnya seperti apa? Ibu-ibu masih di sini. Nah, jadilah kita kebablasan kan kayak gitu. Manut di depan mata ibu-ibunya, tapi di luar sana ibu-ibu gak tahu dunia digital awam. Jadi gaptek. Inilah bahwa majelis ta'alim itu ruang yang sangat kondusif. Jadi sangat-sangat tidak relevan. Tidak relevan kalau menurut Ustazah. Karena hal ini masih cukup ramai dibahas bahkan hingga hari ini Ustazah. Dan se viral apa sebenarnya topik mengenai statement dari Ibu Mega ini di media sosial? Terima kasih.